Oke selamat malam ketemu lagi dengan saya Lekmono Salam Guberat Oli Oke kali ini saya akan mengganti Oli Garden Apok Oli CVT Cari bau T12 disini Kalau untuk Mio itu gak ada bau lagi selain ini Kalau undang kan beda ada tiga itu sepuluhan Itu yang di samping Ini untuk Mio Nah sekarang gini Untuk penggantian Berapa lama untuk penggantian ini masih bening Untuk berapa lama untuk penggantian Oli Oli Garden ini atau CVT Kalau untuk motor-motor metik khususnya ya Yang itu jaraknya lama loh Misalnya gini Oli mesin Itu perbandingan sini sekali Oli mesin tiga kali itu gak apa-apa Soalnya apa Asal gak kebanjiran Ini kan ada selang sini Ada selang disini Ini gak Kalau waktu nyuci itu gak bocor Jadi olinya gak masuk Pokoknya intinya kalau kebanjiran itu harus cepat diganti Soalnya gigi rasionya ntar Perotol lama-lama aus giginya ya Kalau untuk ini Kalau untuk yang gak Maksudnya dicuci-cuci biasa Terus ya Pak yang sering jalan Biarpun sering jalan Asal gak kebanjiran Itu aman Kehujanan itu masih aman Dalamnya sini Pokoknya selang yang ini gak bocor loh ya Karena ada selangnya disini Ya Ada selangnya disini Nah ini ada selang nih Nah yang juga CPT Itu oli CPT ya Arahnya kesana Itu asal gak bocor Tetap aman Oke Aduh Aduh Itu untuk penggantiannya Begitu ya Jadi Gantinya itu Tiga kali mesin Ya Tiga kali oli mesin Kalau mesin kan Biasanya 2500 sampai 3000 Kilometernya loh ya Ini baru sekali gak apa-apa Asal gak kebanjiran Gak pernah tenggelam segini loh intinya Ya Itu tiga kali gak apa-apa Soalnya tetap bening masih lama Biarpun lama tetap bening Gak kemasukan air Biarpun dicuci Asal selang ini gak bocor Oke Yaudah gitu aja Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Karena selalu mengikuti channelnya Lemono Dukung saya Lewat subscribe Dan like Kalau perlu di Share juga gak apa-apa Oke Terima kasih Salam dari saya Lemono Salam gubrat oli Selamat malam